yo halo balik lagi jadi gini gua kemarin kan udah lama nggak bikin konten jadi sekarang gua udah ada niat buat bikin konten lagi mungkin gua mulai aktif lagi kayak dulu jadi sekarang gua cuma mau ngasih lihat koleksi-koleksi ular gua udah lama sih kapan gue terakhir upload ya pokoknya segitulah jadi sekarang gua mau ngasih lihat koleksi-koleksi ular baru gua mulai dari ini si yellowbelly ya nah ini dia wih ini udah nggak asik nih dia suka mau tiba-tiba nyetrek gitu soalnya dia lagi ovulasi ya kemarin habis gua kawinin dan kemungkinan ini ovulasi dan ya jadi sensi banget napsu makannya gila banget sih dan tadi juga habis gua palpeting mungkin karena belum seminggu jadi belum begitu kelihatannya telurnya belum pembentukan untuk pembentukan telurnya tapi untuk agresif dia udah cukup agresif banget dan napsu makannya udah bagus maksudnya gila banget gitu ya maksudnya nggak kayak biasanya dan ya kayak ibu-ibu hamil gitu oke yang kedua ya sebenernya yang nambah sih cuman satu di sana doang yang tiga ini apa yang empat ini masih sama ya kayak yang sebelum-sebelumnya isinya masih ya bel python dan mungkin ada satu tambahan di terra gua ada dua hewan cuman itu di next content aja nah kalau ini si Mojave gua dan gua sebenernya agak sedikit bingung sebenernya Mojave ini Mojave pure atau dia combo morph gitu ya soalnya dia ini bersih banget gitu dan dia kayak apa ya kayak ada firenya gitu loh dia stripnya tuh bagus banget dan ya seperti ini bener-bener high quality bet dan gua pun belinya dia tuh labelnya cuman Mojave doang dan mungkin apa sih istilahnya ya dan mungkin dia ini emang cuman Mojave ya nggak ada firenya dan ya pokoknya gua nggak tahu sih silsilahnya makanya gua udah berusaha buat kawinin dia dan yang ketiga ada ini morphnya Enchi 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 biasa only Enchi sih Enchi yang gua punya tuh ya seperti ini Enchi ya guys Enchi Enchi Oke selanjutnya gua juga punya kenormalan jadi disini tuh cukup banyak reptil-reptil baru nggak banyak sih sebenernya apa ya gua bilangnya mungkin cuman tiga ekor yang baru dan seperti itu nah itu yang normal normal bener-bener normal yang kemarin belum mau makan dan kurus sekarang sih udah udah cukup gendut udah oke udah cukup gendut dan bagus gitu dan bagus gitu gue ngatur kecerahannya dulu karena ini gelap banget ini adalah normal bener-bener normal dia normalan dan nggak ada gen tapi dia female tapi dia female makanya gua suka dia female masih lebih cepat ini bau python jadi bau python gua masih ada empat dan semoga aja itu cepet telur telur in cook biar ya biar ya gua bisa sedikit menghasilkan dari reptil bukan sedikit sih semoga banyak ini yang terakhir itu ada carpet python nih seperti yang kalian lihat disini gua kasih tikus untuk makanannya carpet python gua carpet python itu karakternya labil ya guys kayak jahil-jahil gitu ini carpet python gua gelap banget disini sih bisa kemana lightning gua juga lagi rusak gitu kan gua bisa pake lightning lagi gua terangin dikit deh disini nah ini mendingan jadi ini tuh carpet python ya gua 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 kalo ngasih makan dia tuh kayak cuman gua taro gitu aja soalnya dia makannya masih malu-malu ya terus karakternya tuh labil gitu sih labil gitu dan dia suka banget main becek-becek kan ini carpet python atau morelias pilota gelap banget sih parah mungkin gua setting kontrasnya dulu ini morelias pilota atau biasa orang sebut carpet python kadang gelap kadang terang gimana sih ini morelias pilota carpet python ini tuh karakternya agak sedikit jahil begitu ini morelias pilota gua oke dan mungkin karena dia tadi gua kasih tikus juga makanya agak sedikit labil gitu karakternya jahil tapi emang carpet python tuh jahil cuman dia lebih bagus daripada apa green tree python yang ya emang karakter green tree python jahil gitu kayak dia nggak bisa jinak susah jinak susah untuk jinak tapi kalo carpet python masih ada kemungkinan untuk jinak walaupun emang dev kandang carpet python abis sekarang gelap banget karena ya lightning gua sih lightning gua rusak dan gua untuk setting kandangnya cuman kayak gini ya dan kalo gua kasih makan kayak gitu karena mungkin karena masih penyesuaian adaptasi kandang dan ya balik ke ini lagi sih karena dia masih baby juga mungkin jadi karena masih baby makannya masih malu-malu tapi mungkin nanti seiring berjalannya waktu dia mulai kayak terbiasa sama manusia jadi oke oke aja gitu makan untuk diliatin waktu sih progres pokoknya kesimpulannya gua bakal balik ke youtube lagi sih kayak begitulah jadi ini ada beberapa koleksi gua ini baru beberapa ya sebenernya ada lagi sih disana cuman karena udah malem dan pasti gelap banget jadi gua cuma segini aja dulu dari morelia apa dari carpet python ball python yang banyak morphnya ini gua kalo di total tuh untuk ball python ada kalo untuk koleksi gua sih cuman 3 morph ya enci, mojav, sama yellow belly dan normal satu normal gak gua masukin ke morph sih soalnya dia ya normal gitu gak ada kelainan genetika apa-apa kayak gini wah dia lapar kayaknya nih hehehehe lucu sih emang tapi kalo mau release pilota ini atau carpet python ini dia karakternya emang kadang jahil tapi kan gua suka aja gitu motifnya lebih ke apa sih istilahnya ya kayak lucu gitu sih gua gak tau ya dia mau makan apa enggak yang pasti dia gua kasih makan terus oke dia tuh masih kurus ya untuk morelia spiolota karena ini baru berapa hari sih morelia spiolota carpet python dan kalo untuk koleksi gak gua jual untuk yang dijual ya ada lah tapi kalo koleksi gua yang pasti gak bakal gua jual dan sebenernya koleksi gua juga bukan hype nya juga sih jadi ya yang emang pengen gua koleksi aja gitu untuk yang gua jual ada tapi masih rahasia lah bisa kontek gua lah tapi lucu sih emang morelia spiolota ini atau carpet python ini nantilah kita bahas lebih dalem pokoknya ini konten pertama gua setelah beberapa bulan yang gak ngonten ya kalau untuk game mungkin gua bikin konten game lagi tapi sepi sih mungkin reptile ada fokusnya oke sekian dulu aja deh oke terimakasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax